Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbis Rahli Satri wa Asherli Amri Wahalil Qodatan bin Lisan Yafqahu Qawli Allahumma salli wa sallim Wabarik ala siyidina mulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin Nama bha'adhu Hinggang sangat kula hormati Gihaji Sotik Suheimi Nenggang sakmangke gerah Kulau waw saket Minta doa beliau Ini muntun Mas Labit Muntun Sedanten putra-putra Nipun Mas Sotik Gihaji Sotik Mantu Sedanten Cucu keluarga Bani Mbah Suheimi Kulau wawatan badai guyon Kanampun guyon Tiba-tiba di ngentikan serius Dados pembunuh Mbah Sejati Niku putu Dados rin Mbah Suheimi Wapal Quran Niku wawatan Teng dokumen Pondok Al-Munawir Diantara murid Singhafid Niku ke Suheimi Sing resmiakan Pondok Meriki Rin ke Mbah Al-Munawir Niku nak mbah terkenal Apal Quran Niku nak putu Neraapal Terus warisannya kata Itu dianggap Kedunya ini warisan Dados Yang menstatuskan Mbah Niku putu Niki kula serius Jadi nanti Diluar dugaan Ini dengan saya Nika saya nak buyon Sampai satu jam Nak buyon Nabi Ibrahim Itu Khalilur Rahman Orang yang sangat Dicintai Allah Oke saya ulang lagi Nabi Ibrahim Alayhi Salam Nuh Khalilur Rahman Orang yang sangat Dicintai Allah Tapi Makom Mbah Makom Dimakomkan Niku Teng Hebron Hebron Niku Dari wilayah Yahudi Israel Wilayah Israel Niku Nanti Sakniki Komunitas Niku Yahudi Bahkan Teng Sinagop Tapi Teng Pas Saryan Nabi Ibrahim Ini Wonton Masjid Masjid Khalilur Rahman Ibrahim Niku Gadah Putu Namanya Yahuda Bin Yaakob Bin Ishaq Bin Ibrahim Pes Pes Jalan Kurang Ceduk Ini ini kalau terus akan ya tetap kalau jadi matur serius sebagai pengurumatan kalau kalahnya suhaimi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang terus nyari-nyari bahannya siapa Abdul Muttalib duwur-duwur dengan Sayyid Adenan andaikan Nabi Muhammad pun buatan mulia ini orang tidak tertarik bicara Adenan bicara Ma'at bicara Mbah-Mbahipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lama sekali ini Nabi Ibrahim itu diidentisikan Yahudi mereka tidak ada putu namanya Yahudah bin Ishak bin Ibrahim kalau balenimal ya gadah putu cicit namanya Yahudah bin Ya'kob bin Ishak bin Ibrahim sudah gitu makomnya kuburan dior basho Jawa ini itu dirawat mereka kalau nanti makomnya Nabi Daud itu ditulis King David jadi kemuli bendera Israel dengan bintang kejuran intinya yang menstatuskan Mbah ini itu putu jadi misalnya orang-orang alim alamah kalau putunya tukang gableh orang-orang yang soleh ya Mbah ya jadi panggungan tukang gableh tapi kalau kita alim darah ini sawah banyak tanah banyak ini untuk sarana perjuangan sampai akhirnya Nabi Ibrahim gadah putu jadi ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memaklumatkan bahwa maka Ibrahim Yahudi ya walah Nasraniya Ibrahim yora Yahudi yora napa Nasraniya kembalinya Nabi Ibrahim Ali Salam dadas ahli Tauhid disetatuskan sebagai agama Tauhid ini adalah jasa putu yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dinu abai ini agama ini Mbah-Mbah Bumilla Ta'abikum Ibrahim ini sekaligus ngetes masakom di kapal Qur'an Tauran terus terus mungkin ini orang tidak lupa kalian ke Suhaim dan mereka berikutnya untuk menonton pada Tauhid karena kalian kalau menarang pada Tauhid kalian kurikulum seakan-akan ke Suhaim ini bapak kurikulum pondok benda yang dikelola hanya kurikulum nanti dikiranya pendiri kurikulum itu Mbah Suhaim karena statusnya Mbah ini terserah cucu Kados Nabi Ibrahim nanti disalah fahami dianggap Yahuda mengatakan Yahuda bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim sebab ini tradisi putuh saya balik-balik cerita tentang pengajian saya bapak saya mengatakan bahwa saya hafal Qur'an itu sederhana saya ingin mengatakan bahwa saya tidak hafal Qur'an saya ingin mengatakan bahwa saya tidak hafal Qur'an karena kalau saya tidak hafal Qur'an bapak ayo hafal alfiah anaknya punya argumentasi tapi kalau mbah ya hafal Qur'an bapak ayo hafal cucu hafal cicit tiapirahan itu wisin maka dalam semua tradisi Nabi kalau mengistilahkan kebenaran itu saya begini itu mengikuti Mbah-Mbah saya supaya ada asofiyah ada merasa bahwa apal Qur'an itu kultur Mbah saya alim itu kultur Mbah saya jadi itu duisin tapi sekali putuh kembali lo ini terus merubah status Mbahnya banyak kiai yang sekarang dulu meyakini ziarah kubur itu apa karena anak putuhnya meyakini ziarah itu bid'ah ini mahkau membayah jadi pagerirah oleh ziarah karena cucunya punya madhab yang berbeda dengan Mbahnya terus ini walaupun masakum Mbah Goyon sedanten Mbah Goyon kalau ada cerita yang serius semua kebaikan para Nabi diantaranya itu memaklumatkan bahwa kebenaran ini diisnatkan ke Mbah-Mbahnya pulau-pulau balik matur agama ini milik Allah Ta'ala tapi tidak pernah di Qur'an diistilahkan langsung Allah misalnya Nabi Ya'kub ketika mau kabundut saya menyembah Tuhanmu dan Tuhannya nenekmu yang kamu padahal kita tahu Allah itu Rabbul Alamin Allah itu yang menuhani semua alam raya tapi kelemahannya merasa Tuhan selalam raya ini orang tidak merasa memiliki maka setiap berdoa kita matur Robbi pengiran Inksun sebetulnya pengiran Inksun itu salah artinya salah itu orang lain boleh komplain ya pengiranku barang enak aku pengiran Emto tapi orang itu butuh merasa memiliki sehingga kalau berdoa itu Robbi pengiran Inksun nah merasa pengiran Inksun ini yang menjadikan doa ini mustajab karena merasa ini Allah milikku tapi nak muni Rabbul Alamin itu bias sehingga dalam tradisi Qur'an itu kalau Allah menceritakan dirinya Rabbul Alamin untuk maklumat tapi setiap orang berdoa itu bilangnya Robbi supaya merasa memiliki jadi segamangannya nak putu-putu Mbak Arwani benafal Qur'an itu Qur'an Mbak Arwani ini Qur'an Mbak Suhaimi ini Qur'an Mbak Nur Salim seakan-akan kita ini milik kita sehingga kalau kita tidak apal Qur'an itu isen itu Qur'an Mbak Arwani Qur'an Mbakku, Qur'an Mbak Buyutku nah Nabi-Nabi kalau mengajari cucunya juga gitu Tuhan itu siapa? ilaha kawailaha abaika milata aba'i nah ini mungkin yang orang banyak tidak mengkaji itu Allah secara hakikat pasti Rabbul Alamin yang menuhani semua alam rakyat ini tapi kalau kita berdoa seperti itu itu tidak merasa memiliki sehingga kalau berdoa kita mulai dulu bilangnya Robbi pengeran misalnya cucu-cucu Mbak Maimon alim karena Mbak Ber di sini ahli usul Fekih ini Fekih Bazi Ber ini Asbae Bazi Ber ini ikhya'i Bazi Ber sehingga orang cucu-cucunya mau tidak alim itu isen karena untuk warisan ikhya' dimaknanya ala Bazi Ber ini Qur'annya ke Suhaimi ini khidmahnya ke Esotik sehingga perasaan kalau tahu banyak tentang Esotik karena temannya Bapak saya temannya Mbak Bapak saya guru-gurunya sama saya punya bujud keluarga Lasem beliau pernah ngaji Mbak B. Dawi dulu ya khidmah Mbak Mun khidmah Mbak Dawi semuanya dan khidmahnya luar biasa putra-putra ini ya khidmah Mbak Mun cuma Alhamdulillah bagian nyupir nyupiri Mbak Mun terus oleh istilahnya buatan supir nyawa Mbak Mun di tangan saya jadi akhirnya keren supir ini yang menanggung nyawanya ya ini walaupun dulu Mbak Mun tidak jarang bertemu penderek jadi hanya supir Mas Nahib Mas Muhyib semuanya ini pernah supir semua nyawa Mbak Mun di tangan saya wadah Mbak Mun santrinya ribuan itu saja nyawanya di tangan saya jadi kesannya supir itu khidmah yang paling keren bergantung nyawanya Mbak Mun ini bergantung supir ini Alhamdulillah ngantung sejak akhir hayat buatan itu yang menanggung dengan Mbak Mun ini luar biasa jadi buatan itu yang nyupir Mbak Mun langsung ngantung mengambung pengajian terus ditigal lungo di kota kudimah kalau ngurungan pengajian mungkin mulia ngantung baru saja rondok dua beling itu tidak ngantung mereka ke Mbak Mun munggah langsung keluyuran mulai dari fit kalau ngurungan dengan Mbak Mun ngawas mungkin malah masalah terus kadang orang bener ini aku seksinya ini buatan fitnah ini buatan hampir semua saya akan bercerita saya akan bercerita saya akan bercerita karena ini acara Quran saya akan bercerita saya akan bercerita saya akan bercerita ini kalau dimaknanya hakikat jelas salah salahnya adalah hakikatnya Allah itu Tuhan semesta alam Tuhan semuanya tapi supaya ada rasa tamal terlalu kerasa memiliki diistilahkan Robbiduh pengiran 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 nah dulu ketika saya mengapalkan Quran Bapak mengatakan Ojo Lali Qurannya Bapak Qurannya Mbah-Mbahmu dulu para nabi mengistilahkan agama Islam itu kan dinuwah harusnya agamanya Allah tapi diistilahkan Milla Ta'abai agamanya Bapak-Bapakku ketika Rasulullah mengistilahkan Islam Milla Ta'abikum Ibrahim ini agamanya Mbah-Mbahmu sehingga ada Tamaluk siapa sih yang bawa Quran disini yang bawa agama disini Kisuhemi akhirnya pira khidmah kuisin karena ini status Bapak kita status Bapak kita nah makanya kalau semua nak dongani Robbiduh pengiran Inksun itu Wiswani merasa Tamaluk bahwa Allah itu milik kita Islam milik kita nah tradisi-tradisi seperti ini harus kita jaga mulanya ini saya tidak ceritakan sepedik tentang Zuryatam Ba'aduha Mimbat saya tahu beberapa kitab yang ditulis Mbah Maimun dan saya menulis kitab Al Intisar Limadahi Bisekhina dulu saya tidak ceritakan Nabi Muhammad SAW ini itu umroh haji mengatakan saya ini tidak menang hajar itu antara Sofa dan Marwah terus kangelannya itu diabadikan untuk saya jadi ini itu ibadah saya dari Sofa dari Marwah disunat juga menang Nabi Muhammad Ismail apa saja itu tidak ada yang tidak menang seniornya ini itu maka kata Mbah Maimun termasuk fatwa yang paling saya menang menang mengatakan Allah mengatakan Allah itu pengirahan ini sehingga kita menyatakan sebab ini Dewi Allah T'ala ketika kita doa di Fatih ini belajar tidak tidak hanya tidak 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 sehingga kalau ibadah itu kita tidak bisa niru Allah orang Allah ini butuh ibadah yang disembah jadi artinya kalau kita makabah Quran niru kisuhemi, niru barwani, niru bah munawir na'alim, niru bah zyukver sampai niru putra-putra ini bah zyukver sampai bah maymun, khusnaji, khusyukur nah disebut idina syirotol mustaqim syirotol mustaqim itu apa? syirotol ladhina, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat Allah buatan ngertikan syirotoka karena kalau Allah itu tidak tersentuh, Allah itu layu kayyaf Allah itu tidak bisa dibayangkan sehingga kesolehan ini butuh master butuh percontohan nah berdua percontohan ini disebut millata'abaih na'budu ilahaka wa ilaha'abaihka disebut millata'abikum apa? ibrahim mulai ini jenengkan sempatnya tidak ada nasab yang rada bapak kisotik, rada bapak kisahemi yang seneng nasab parmin parlan yang selesai pun percaya aku jenengkan yang ditakui mongkar nakir man abu'ka ini jawabnya nabi wa ibrahim dan itu semua gus, semua anak iqiyai, semua anaknya nabi yang ditakui malekat marabu'ka wa man nabi wa'ka diantara ditakui man abu'ka bapakmu apa? ini akan menjawab ibrahim a.s. salah jadi orang yang ragu yang buat anak iqiyai tenang mawon jenengkan itu statusnya itu langsung nabi wa'ka ibrahim jadi saya tidak ada nasab itu aman jadi jenengkan itu jawabnya apa bapakmu nabi wa'ka ibrahim dan tidak ada hadis atau riwayat yang mengatakan tenang karena malaikat itu tidak sangat mikir seperti yang dijawab ibrahim ibrahim makanya tidak sangat mikir karena malaikat mikir ribet malaikat itu tidak sakit mikir itu ribet karena tidak dibantah wali-wali itu tidak menurut masyur ada muridnya imam malik ditakui marabu'ka mana buka imam malik rauh ini guru tauhid bantinya mulang tauhid buat takui marabu'ka malah saya ratau mulang jadi itu seperti terus wadi mereka diangan-angan itu mulai-mulai ini kalau saya cocokan dengan mas labik perkara daftar wali ini cita-cita terbesar saya ini kepingin dadi wali yang bisa mulang malaikat bukan mulang al-hikmah ini bukan keren bukan keren yang bisa mulang malaikat kalau tidak ada kitab khasya itu termusi tidak ada kitab beberapa sarahnya Mbak Mahfud karena Mbak Mun sangat mencintai Mbak Mahfud Mbak Mahfud itu Mahfud Termas itu muridnya Syed Abibakarsato cerita yang paling saya kenang dari kitab itu tentang kitab Buhayatul Wusul Sarah Ibn ini cerita keramati Ibn Sajari ini cerita iman malaikat ini kalah iman santri-santri al-hikmah kalah ketika malaikat merasa bangga karena dekat Allah Allah itu dingin saja ya wajar iman baik aku orang tua roh aku maksudnya roh wargan rohkar roh aras ya tetap manusia manusia itu senang tidak ada dungutan macam-macam seperti iman ruwetlah itu sampai singkat cerita terus buktikan ya Allah ada orang yang cara iman kepada jenangan sekuat imannya malaikat nah yang diperintah oleh Allah untuk mengajar malaikat itu jenis Ibn Sajari Ibn Sajari guru matematika untuk guru gambar tapi orangnya setelah datang di di tengah para malaikat bagaimana kamu iman terhadap wujudnya Allah sekuat kita iman kepada Allah masyur Ibn Sajari dalam tulisan dalam orang-orang yang berdampar yang berdampar ada yang gambar bagus ada yang tidak pokoknya kata beliau gambar seruat ini atau seluas ini sebanyak ini semuanya itu dari satu titik gambar gedung yang apa yang apa semuanya dari satu titik berarti alam dari satu titik setelah itu nulis angka 1 sampai 10 sampai 1 juta 1 miliat terus beliau menghentikan nisbatusnaini ilal wahid nisbatul alfi wa alfil alfi ilal wahid nisbatul fari ilal asli saya angka loro cek telu cek sewa cek 1 miliat kabel nisbatul fari ilal asli kabel selusul sitok loro selusul sitok 1 miliat sitok 1 triliun sitok terus faku luhadil awalim nisbatul fari ilal asli hubungannya alam sahdunya ambil allahu nisbatul fari ilal asli kabel dari satu titik akhirnya malekat manduk-manduk iya kabel satu titik iknu sahjar ulama seng wali seng sampe alimu kan mulan malekat tiya orang roh Allah langsung dua iman sekuat malekat kekuatan apa elm masyur mulanya santri-santri beling asli ini pinter tapi langsung ilmu hakikat koran dikumpulkan fatihah fatihah dikumpulkan apa bismillah bismillah dikumpulkan apa titik titik bak jadi singkatannya bi kana makana wabi yakun yakun akhirnya rapal koran rapal fatihah apa titik wali bak bak ini nuk totil wujud bahwa semua alam raya ini dimulai dari satu titik nuk totil wujud nah nak samian iman koy ibn sajari ini penting rosa warga langsung raka langsung penting tetap ngerti bahwa nisbatul hadihil awalim kuliha kabah nenggone awahu nisbatul far'i ilal asli kabah kabah dari satu titik ini kita gambar kitab al-khusun al-khamidiyah ini ini gambar kitab 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 khusun al-khamidiyah masa itu ada gambar gambar itu gambar sebanyak ini dimulai dari satu titik gedung setinggi apapun dimulai dari satu titik angka sebanyak apapun dimulai angka satu malekah terkagum karena alimnya ilmu makanya nabi ngintikan tubaliman aman nabi saat rusil sampai ngintikan tubaliman lam yaroni wa aman nabi tutupaliman aman nabi walam yaroni ini ini menengriwet sab amarrot iman wajar tapi tubaliman aman nabi walam yaroni ini sab an amarrot iman bagi caranya bagaimana kita iman bahwa rasulullah itu as-sadikul masdu ini contoh paling gampang itu sholat makanya disebut as-sholatu imaduddin faman akum ha fakun akum adin ini kalau nak mikir sholat itu unik kalau nabi seorang raja atau seorang yang tidak ikhlas mungkin sohabatnya akan ngarang himnah tentang nabi muhammad tapi nabi itu hiburan sholat dan ketika sholat itu disitu semua kata itu muji Allah subhanah robial azim subhanah robial a'la robial hamdi terus nabi piambak sebagai orang terdekat Allah ini itu seperti nabi firli warham wajiburni pelajaran dari kita pelajaran yang bisa kita ambil hubungannya nabi apapun dekatnya dengan Allah itu hubungan al-abdiyah atau ubudiah akhirnya nabi muhammad yang datus nabi sahusin nabi isa yang kebelanjuran darani pengeran itu dungannya nabi ini luar biasa mergok ketorah mana nabi muhammad sebagai nabi sebagai abduhu minta Allah sebagai Tuhan sebagai rob mulanya umat nabi muhammad itu mbuk kaya opo ngelam kanjing nabi urah bakal kebablasan kados tiang nasroni menuhankan nabi sinton isa mergok kalau tidak nabi gak mungkin maris no sholat itu mungkin mungkin mulanya kalau nanti mau itu masakom mulang itu 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 medjid medinah kalau dipaksakan aku jadi murid sekolah meninggal ini ini itu yang terkenal padahal ngarep medjid nabi wajib ini tidak hebat tapi itu nombor dalam banyak hal saya mengajib mbak bangsa ilmu lurus kalau nabi bengkok itu tidak harus masakom kalau nabi kitab itkhaf kenapa sholawat diajarkan sedemikian masif saya ulang lagi kenapa sholawat diajarkan sedemikian masif untuk umatnya rasulillah sallallahu alaihi wassalam ini kita maca sholawat awam salli ala sayyidina muhammad ini kudawai kitab itkhaf kalimat ini akan menjaga mahabbah kita kepada rasulullah kita selalu mendoakan rasulullah tapi sekaligus juga menjaga tauhid sekaligus kalimat ini juga menjaga tauhid bahwa apapun mulianya nabi muhammad apapun hebatnya nabi muhammad tetap 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 sehingga kita tidak akan mengalami seperti yang dialami tiang noponas roni sangking hormati seorang nabi didudukkan kayak Tuhan kemana redaksi solawat ini otomatis menjamin kelangsungan tauhid karena kita minta Allahuma sebagai Tuhan kita minta ya Allah engkau sebagai Tuhan tolong rahmat terbaikmu askas sholat wa askas salam kasihkan ke kakasimu yang bernama muhammad artinya Allah tetap yang ngasih nabi apapun hebatnya tetap posisi penerima jadi sholawat itu fadilah ini siji menunjukkan makhabah kita pada Rasulullah dua menjaga Tauhid ini yang menjaga sholawat yang mulai ruwet tidak sholawat yang mau bujok ganteng itu mulai ruwet yang mau bujok ayu jadi ini mengkomersialkan sholawat ini bahaya itu sebetulnya cuma di gunung kawis ada sholawatan tapi kan ruwet berkata terus berkata 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 rugi oleh kumocosulawat itu kan ribet kan kumocosulawat rugi terus tidak repot ampun tidak repot terus ini kalau ingin cucu-cucu mbak Suhaimin itu status apal koran itu koran mbak koran kuyut kayak para nabi dulu istilahkan milata abai barokahnya perlawanan nabi Muhammad sallallahu alaih wasallam nabi Ibrahim ini ijazah ijazah guru-guru kita ikhidina sirotol mustaqim ini itu buatan sirotoka tapi sirotol ladhina an'am ta'alihim terus aku ingin anut jadi apa ini anut senior-seniornya anut guru-gurunya karena mengelola kebaikan itu buta seni ini kalau didudah ini sanat mbak suhim ini saking mbak munawir kalau mau sanat saya yusuf saya antar saya terus karena mbak munawir yang dimintai saya beberapa kali acara dikarab saya 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 terus ini terakhir kalau cerita tidak saya faham ya saya terpaksa saya saya misalnya sakta kalau balik-balik cerita sakta ini mbak-mbak yang tidak mengerti sakta mungkin kita hanya ikut guru sebabnya sakta 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 itu menang tapi mungkin dengan kitab-kitab ageng sakta itu keharusan beri contoh yang terkenal yasin mesti apal ketika orang bangkit dari kubur itu tanya yang saya itu yang saya itu jelas kalimat ini kalimat penanya nah gara-gara disaktah terus dijawab sama Allah lewat malaikat itu andekan tidak disaktah maka kalimat ini milik siapa itu tidak jelas baru disaktah jadi ada yang tanya disaktah dijawab 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 ini jadi Allah andekan tidak disaktah misalnya sampai dijawab dijawab yang itu jadi yang harus dijawab itu mesti bingung Quran itu ngomong ngomong dijawab dijawab di tapi baru disaktah menjadi tahu jadi sebelum anda faham sepenting anut guru karena baru disaktah ini menjadi jelas mana kalimahnya penanya mana kalimahnya penjawab begitu juga misalnya Alhamdulillah iladzi anzala ala abdil kitab terus walam yaj'allahu iwaja qayyimah walam yaj'allan orang gawai sofa walah in quran orang digawai iwajan yang bengkok qayyiman yorah digawai jejek kafir quran yorah bengkok orang jejek kafir tapi garokai saktah kayyimah itu jadi kesimpulan jadi mafhum jadi natijah walam yaj'allan orang gawai sofa allah lahum ring quran orang digawai iwajan yang bengkok mandek orang bengkok itu apa kayyimah jadi quran itu jejek jadi saktah ini punya filosofi yang luar biasa jadi membuat saktah ada tasal lutul amil yaitu lafad walam yaj'all makmul atau berarti mana Allah ranggawai quran jejek ini sakit kafir tapi baru kayak saktah misalnya kalau ngomong cung ada mas diundang mas nah mas jedah mas labib berarti yang diundang itu mas labib tapi kalau tanpa saktah jangan panggilkan mas mas dia mas labib semuanya jangan dipanggil tapi kalau ada jedah pecel gurami apa terus terakhir saya diam pitsah misalnya sudah pitsah itu yang kesimpulan nah walam yaj'allahu iwajah itu Allah tidak menjadikan quran itu bengkok saktah nah saktah ini orang mengimpulkan orang bengkok itu apa kai kai berarti quran itu jed nah itu kita tidak bisa sebelum kita tahu maknanya paling tidak anud baru kayak anud ini corot yang kerungun ini ini sakta jadi sakta ini normal itu memang itu satu-satunya cara untuk supaya konstitusi makna itu tidak rubah orang orang roh itu sepertinya anud guru jadi itu wakaf lazim mengucapi orang kafir pengucapi orang kafir makanya makanya orang kafir yang berupa karena kamu wakafkan sehingga itu jadi maka lul kawul kufar makanya mbah sering ngapal koran karena itu fatal akibatnya fatal karena jadi maka lul kawul 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 halal seperti ini saya melihat koran dan wakaf wakaf lazim wakaf tidak ada ayat yang lebih fatal ketimbang itu ini saya nak buat tepat surat kufir ini itu harus itu harus wakaf terus terus berarti jadi kan ashabunar, ashabunar itu semua yang harus mulanya mbak-mbak ini yang biasa ngajinya buwantar kuonceng tapi mbak, nama mereka insya Allah tertarik lah paling nyala guru ini jadi wakaf ini, kalau orang yang termasuk tim Lajenah ini mikirnya yang kangen lantenan, ini meme, ini lah ini buatan jimat itu serius wakadalika haqqat kalimatu rabbika alalladzina kafaru annahum ashabun nartiteh, harus titik tenan wakaf lazim, Allah sudah menitahkan bahwa orang-orang kafir itu pasti ashabun nartiteh terus alladzina itu kalamun musta'nafun jadi alladzina tewa ngakehut yahmilu nal arsyaw man hawlahu yusabdihuna bihamdi rabbihim wa yu'miru nabihi wa yashtaghfiruna lilladzina amanu para penduduk langit yang membawa ahras mereka itu adalah orang-orang yang membaca tasbeh saya tidak berkata langsung kamu ingin tahu penduduk neraka siapa jadi bedanya itu beda sekali diwakafkan sama di masa jadi kalau saya mau buatin guyon guyon itu pilihannya orang bisa ngomong serius jadi kalau saya mau gak guyon berarti makam saya jadi gak bisa ngomong ilmu serius jadi jadi tapi kadang-kadang orang yang ngomong ngomong apa-ngomong bintang waduh bergurusnya ngomong wali ngomong apa kayak kalau saya mau masakom tapi ini ngomong wali ngomong daerah ngomong jelas yang saya tahu anak lorok semua mbak waduh biung semua mbak semua mbak waduh seluruh ditilih wali yang papan atas wali anak lorok sambat wali itu rasah sambat terus jari ini yang wali yang sambat aku ngomong awamku bagian sangkotawadukku kue rasa sambatku sok-sokan kue wali jadi kadang bodohku yuk apa dan ngomong goblok yang tawaduk selain fakta kadang-sokan kalau kalau mas dia nak mulang quran wakuf itu diperhatikan karena makanya tenggene jajariah wabak datajwid kalil kurufi labudha min ma'rifatil wukufi termasuk yang wajib itu mengerti wakuf karena sekali fatal tadi malaikat bisa marah kan tadi wakati siapa sabuner haladzina milunal harus itu ini mau cerita ini dosok suci seakan-akan sempurna ngerti jadi adik-adikku padahal kakaknya lagi ragu mau tapi ini kalau belum tahu detail ya minimal itu apa anud tulisan mem wakuf apa karena tadi sebetulnya yang fatal itu banyak makanya bangun sering kritik sabal quran karena ada yang fatal sebenarnya bukan masalah sebenarnya sabal quran itu sudah fadu'il luar biasa jadi kadang-kadang tidak tidak merhatikan wakuf kebetulan ada yang fatal tadi misalnya tidak kebayangkan kalau hendirkan di yasin itu tidak sakta karena mempa'atan amim markodina itu kalimat sa'il atau kalimatul mustafim kalimatul muja mujawid jadi begini khusus ada perdebatan ulama wakuf itu kalau di usul ayi asal ayat itu boleh karena pilihan wakuf itu pasti aman nah wasal itu melihat makna jadi misalnya ada orang misalnya terpaksa bilang bahwa il-il-il-musollin wakuf misalnya itu masih ada yang bela karena itu roksul ayi meskipun turiskan masak well bagi mereka yang sholat tapi biasanya di tradisi arab karena ada al itu masih kelompok ini masih berargumen itu ada al musollin yang siapa karena ada lil musollin karena ada alnya li ta'rif jadi musollin yang siapa tapi guru-guru kita mulai dulu menteradisikan fawailu lil musollin al-ladhina karena takut akhirnya wasol karena takut disalahpahami masa fawailu lil musollin tapi ini cerita cerita-cerita sifatnya afdoliah kalau itu sifatnya afdoliah ini afdoliah itu ya sudah kita wasol tapi kalau yang kayak al-ladhina al-adhina kan memang fatal karena memang enggak kebayang terus ada yang afdoliah tapi bagus ya saya beri contoh ini untuk sendiak andai kan kita nekuni wakuf itu enggak perlu membela nabi yusuf berlebihan dengan cara yang di utarakan para ahli taufid kalau ahli taufid kan bilang kalau nabi salah itu mimbabi khasanatil abrar sayiatul mukar robin tapi kalau sama wakufnya benar itu enggak perlu seperti itu saya ulang lagi kalau wakufnya benar enggak perlu seperti itu karena bacanya gini walakot hamad bih wakuf jadi walakot hamad yang teman-teman ngebet seneng sopo zulekho bih yang yusuf wakuf jadi yang benar-benar ngidam kepenuh rasanya yusuf zulekho jadi terus sudah wakuf terus waham magiha laula arroa burhana robin yusuf sebagai manusia normal juga punya rasa dengan zulekho andekan tidak melihat burhana robin jadi di cerita-cerita itu nabi yusuf sebagai lelaki normal ya sempat sahwat sempat seneng lah di cerita-cerita itu terus itu wabuk sama nabi yaakob di cerita-cerita itu katanya sepirmanya nabi yaak yusuf sampai kutah semua hilang sahabatnya tapi intinya itu hamad biha itu laula arroa burhana robin artinya kalau kita pakai ilmu nahwo laula zedun na akram tuka andekan tidak ada zahid saya memuliakan kamu berhubung ada zahid maka tidak jadi memuliakan artinya yusuf itu salah andekan tidak roa burhana robin berhubung roa burhana robin maka tidak salah artinya andekan wakof itu kok benar walakot hamad bih wakof berarti zulekho kok tapi waham matiha laula arroa burhana robin jadi andekan wakofnya benar itu ya yusuf tidak kayak zulekho gitu jangan mentang-mentang zulekho orang normal yusuf orang normal terus cara inginnya nakal itu sama itu enggak yang zulekho ingin betul berbuat nakal sama yusuf yusuf andekan tidak roa burhana robin juga hamad berarti berhubung roa maka tidak hamad artinya gini jadi andekan kita wakofnya benar itu enggak perlu ada jawaban yang yang jelimet-jelimet kayak tadi yang bapak hassanatil abrur saya atul mukarabun makanya kalau suwan misalnya tapi ya hangat ngapa lho tak bisa hangat mikir wakof bareng ya ribet kadang-kadang harus kebenang rabi macam-macam tapi tapi menikin mau cerita-cerita ilmu ini enggak boleh hilang jadi kalau suwan wakof lazim wakof nopo yang kudu wakof yang lelah pokoknya walahasil enggak sakit sesuai aturan-aturan yang ini kita kita tajwid ya ngapun-ngapun dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh